Halo teman-teman semua Nah kita ketemu lagi di tutorial melukis Itu mudah jangan takut salah Teman-teman Kali ini kita akan coba Bikin keluarga buah-buahan Sekarang kita bikin buah-buahan yang seger Jambu Wah oke Nah tanpa banyak kata kita langsung aja Bikin sekatnya seperti ini Ini tangkainya Ya tangkainya Tangkain Terus lalu kita bikin Buahnya Wah buahnya Kita bikin segitiga Garis-garis-garis Ya Garis-garis-garis Nah Ini juga Bikin garis-garis-garis Nah ya toh Terus Ini ada yang agak kecil teman-teman Nah Jambung kita ada yang kecil Sama kita bikin garis-garis-garis Ini ya toh Ternyata melukis itu mudah Jangan takut salah Teman-teman Ternyata disini juga Ada Bundar-bunder Nah ini masih Buahnya jambu Buah jambu yang masih kecil Bundar Bundar Nah teman-teman Garis-garis kita Sudah terbentuk Nah sekarang Kita bentuk Garis-garis kita ini Dengan Seket jambu Ya Seket jambu Oke kita bentuk Caranya seperti ini Nah Garis Terus ini Langkung Nah habis itu Garis-langkung Langkung Garis Langkung Kayak ini Dan seterusnya ya Ini Lagi Langkung Garis Langkung Langkung Garis Langkung Gini aja teman-teman Gak usah repot-repot Gak usah susah-susah Bikin gambar Atau lukisan Melukis itu mudah Jangan takut salah Takut salah Takut jelek Dan lain sebagainya Gak usah Yang penting Kalian melukis saja Menggambar saja Ya Yang penting Kalian menggambar saja Ya Oke Kalau ada kesalahan Nanti gampang Bu kita Seperti ini Terus jambunya lagi Kita bikin Lengkung Garis Lengkung Lengkung Garis Lengkung Lengkung lagi Garis Garis Lengkung Kecil-kecil Lengkung Kecil Lengkung Kecil Lengkung Kecil Nah dan seterusnya Ya Nah Seperti ini Teman-teman Seket jambu Air kita Ini jambu Air Wah Ini biasanya Kalau dirujak Apa itu Enak ya Apalagi pas Siang hari Yang panas Banget Kita bikin Agak pedes Lomboknya 25 Iya Oke Bulat Bundar 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 Terus Baris Lengkung Kira-kira Seketnya Seperti ini Nah Ada lagi yang kurang satu Daunnya Oke Kita bikin daunnya sekarang Ya Teman-teman Ini daunnya Nah Daun sambu kita Ini besar Kira-kira Kira-kira Segini Segini Garis 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 Nah Daunnya harus sesuai Dengan Buah jambunya Artinya Jangan terlalu Kecil Dan juga Jangan terlalu Besar Jadi kalau Kebesaran juga Jelek ya Ini juga Disini ada daun Teman-teman Daun Garis 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 Nah Seperti ini Garis 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 Nah Sudah Kita bikin daunnya Dua aja ya Dua Ini pun di belakang Di belakang Biar gak kelihatan Yang kelihatan Jambunya aja Nah Oke Ya Teman-teman Seket jambu air Kita sudah selesai Nah Saatnya kita bikin Pewarnaan Oke Ini perlu saya Yakinkan lagi Melukis itu mudah Ya Melukis itu mudah Jangan takut salah Kita siapkan Warna putih Dan merah Perbandingannya Dua banding satu Kira-kira Nah teman-teman Kira-kira seperti ini Ya Dua banding satu Terus Lanjut Kita goreskan Kedua jambu kita Sret 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 Lengkung 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 Sret 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 Ya toh Mudah Lagi Nanti ini kita perbaiki lagi Sret 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 Lengkung 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 Nah Ya toh Semuanya Seperti itu Sret 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 Lengkung 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 Oke Sret Nah Semua ya Nah teman-teman Ini kalau ada Buah jamu yang Double Kayak gini Kalian harus hati-hati Jangan Ditabrak Seketnya Nanti Biar kalian Tidak kesulitan Untuk bikin jamu Yang ada di depan Contohnya seperti ini Ya Nah Mudah 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 Banget Nah Sekarang musimnya Musim panas Teman-teman Kalau bikin rujak Atau Manisan Dari buah jamu Rasanya Pas sekali Oke Kita lanjutkan dulu Nah teman-teman Jambu kita Untuk pertama kali Atau Lapisan pertama Jambu kita Sudah selesai Dan kita siapkan Untuk Warna daunnya Kita Pakai Warna kuning Dua Warna biru Satu Ya Nah teman-teman Warna daun kita Seperti ini Hijaunya Langsung kita Goreskan Ke seket Daun Ya Sret Nah Sret Lengkung 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 Sret Sret Mudah kan Mudah Teman-teman Mudah Melukis itu Mudah Makanya kalian Jangan takut Salah Jangan takut Jelek Nah Ya toh Yang berani Ngambil keputusan Goresan Yang berani Jangan takut Salah Jangan takut Jelek Kalau misalkan Ada kesalahan Bisa Diperbaiki kok Ya Hijau Semua Ya Ini daun kita Kita kasih Dua aja Ya Biar gak terlalu Merusak pandangan Kita ke Daunnya Setelah bikin daun Kita bikin Tangkainya Nah Tangkainya Si jambu Nanti kita bikin juga Oke Kita bikin daunnya dulu Daun ini lapisan yang pertama Teman-teman Ini lapisan yang pertama Ini tutorial ini Membuktikan Bahwasannya Melukis itu mudah Jangan takut Salah Semua Pasti ada Solusinya Ya Semua pasti Ada solusinya Nah Daun pertama kita Sudah selesai Cat kita Habis Sekali lagi Kita ambil Warna kuning Dua Perbandingannya Biru Satu Nah Seperti ini Teman-teman Langsung kita Goreskan ke Daun kita Wah Oke Daun kita Berwarna Bijau Green Green Oke Hijau kita Oh Iya Hijau kita Jangan sampai Kena Jambunya ya Teman-teman ya Boleh kena Tapi sedikit aja Nanti kalau Banyak-banyak Nanti kamu Malah Sulitan Untuk memperbaikinya Nah Seperti ini Daun kita Yang Di belakang ini Hijau kita ini Ini kelihatan Tua Atau gelap Masanya dia Pencahayaannya Tidak maksimal Ya Jadi Hijaunya Hijau tua Yang kelihatan Seperti ini Ya Ya teman-teman Kalau daun Yang ada di depan Itu kena cahaya Jadi Kelihatan Hijau Mudah Tapi kalau yang di belakang Tidak terkena cahaya Pasti kelihatannya Di hijau Tua Jangan kebalik Ya Jangan kebalik Nah Nah Kayak gini aja Mudah Melukis itu Nah Ya dong Nah Awas Lekuk-lekuk Jambu airnya Jangan sampai Terkena Warna hijau Kita melukisnya Belajar teliti Ya teman-teman Belajar teliti Belajar cermat Contohnya Seperti ini Ingat tadi ya Perbandingan Antara kuning Dan birunya Ingat ya Kalau Daun itu Di depan Itu gimana Kalau daunnya Yang di belakang Itu gimana Ya Masih ingat ya Ya Nah Teman-teman Kita sekarang Memberikan efek Pencahayaan Dulu ya Pencahayaannya Dulu sama Daun kita Warna yang kita Pakai adalah Warna putih Satu Dan kuning Satu Lalu kita Campurkan Ke warna Hijau Tadi Ya Seperti ini Kira-kira Nah Seperti ini Hijau Daun kita Oke Dan seterusnya Ya Nah teman-teman Seperti ini ya Jadinya ya Nah Jadi Warna hijau Tadi Yang disini Ini masih Tetap kita pakai Untuk pencampuran Putih dan Kuningnya Ingat Disini ada serat Untuk daun kita Oke Kita lanjutkan dulu ya Ya Teman-teman Kita mulai Bikin Uratnya Kita mulai Bikin Uratnya Uratnya Si daun Wah Seperti ini Kira-kira Oke Nah Dan seterusnya Ya Seperti ini Teman-teman Urat Daun Jambu Air Kita Kita Teruskan Oke Seperti ini Kira-kira Dan seterusnya Ya Kita Kasih Pencahayaan Untuk Daun Kita Nah Kita Kasih Pencahayaan Seperti ini Ya Teman-teman Nah Jadi Kelihatan Kalau ini Jembung Nah Teman-teman Kita Kasih Unsur Warna Gelap Seperti ini Untuk Daun Kita Agar Kelihatan Berdimensi Ya Seperti ini Setelah Kita Kasih Unsur Warna Terang Kita Kasih Unsur Warna Gelap Untuk Daun Kita Nah Lalu Kita Buat Pencahayaan Untuk Daun Yang di belakang Teman-teman Kita Bikin Warna Biru Merah Dan Warna Hijau Sebelumnya Kita Campur Sehingga Menimbulkan Unsur Warna Gelap Pada Daun Jambu Air Kita Seperti Ini Nah Teman-teman Seperti Ini Jadi Yang Kelihatan Gelap Ini Daun Yang Ada Di Belakang Jadi Tidak Bisa Kena Cahaya Beda Dengan Yang Ini Ini Kena Cahaya Jadi Kelihatan Jelas Kelihatan Terang Teman-teman Kita Selanjutnya Bikin Warna Merah Untuk Jambunya Warna Warna Putih Putih Merah Perbandingannya Kita Campur Dulu Warnanya Nah Teman-teman Perbandingan Warnanya Seperti Ini Jadinya Kita Goreskan Untuk Buah Jambu Air Kita Posisinya Disini Nah Gitu Ya Jadi Tidak Merah Semua Ini Merah Nah Ya Merah Ini Disini Juga Ingat Ada Semacam Urap Urapnya Ini Kita Harus Jeli Seperti Ini Merah Nah Dan Seterusnya Dan Disini Seterusnya Hai nah teman-teman jangan lupa di sini juga ada berapa yang berwarna merah ya seperti ini set 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 nah gitu ya Hai jadi enggak semuanya warna pink Hai sama ini juga sedikit saja untuk warna merahnya biar kelihatan jambu kita ini ranum kita haluskan teman-teman seperti ini kita haluskan nah seperti ini kira-kira ya teman-teman ya kita haluskan dengan warna yang agak sedikit mudah Hai nah teman-teman kita bikin warna merah lagi ya Allah ingat teman-teman sebelum warna merah ini kering kita goreskan dengan warna pink ya Hai nah seperti ini teman-teman takreskan warna pink Hai gores 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 hai hai lalu kita saput seperti ini Hai nah dan hasilnya seperti ini Hai ada Hai degradasi nah seperti ini ya dan seterusnya semua kita kasih gradasi seperti ini Hai nah seperti ini teman-teman ya melukis itu mudah jangan takut salah kalau ada pencahayaan berarti warna yang kita pilih adalah warna terang kalau ada objek itu di belakang atau tidak terkena cahaya seperti ini ya berarti kita kasih warna gelap itu aja mudah ya jadi nggak bosan-bosan saya mengingatkan semua teman-teman melukis itu mudah ya jangan takut salah kalau ada yang jelek atau ada yang salah nanti bisa kita perbaiki oke Hai ingat teman-teman ketika warna merah kita masih basah kita kasih warna pink atau warna putih kita campur eh warna merah sedikit yang jadinya kayak gini nah setelah itu kita saput ya kita saput atau kita perhalus seperti ini ya oke jangan lupa nah teman-teman seperti ini ya Nah kita kasih dulu warna hitam hitam atau warna gelap di pas pucuknya jambu seperti ini ya warna gelap semua kita kasih warna gelap seperti ini Hai nah maksudnya ini rambut ya rambutnya jambu kita Oke kita bikin background dulu warnanya kita setting setelah itu kita bikin tangkai jambunya Hai ya teman-teman untuk backgroundnya kita bikin mix aja ya di mix aja jadi percampuran warna semua yang ada di tempat kita ini kita make aja semua ya kita make aja semua tapi diusahakan ada variasi warna jadi nggak semua item ya nggak semuanya item dan seterusnya ya teman-teman ya Hai nah teman-teman kalau untuk objek-objek apa posisi atau titik-titik yang kecil seperti ini kita harus buat apa pas kecil ya atau puas nomor satu yang kita pakai agar dia bisa masuk ke celah-celah yang tidak bisa dijangkau oleh kuas besar ya contohnya seperti ini kita selesaikan dulu temen-temen background kita ini udah hampir jadi ya mudah kok melukis itu jadi Hai melukis itu mudah jangan takut salah masih tetap kita mix untuk tampilan jambu kita jadi bebas kalian mau gores model apa terserah backgroundnya seperti ini kalau kurang air ditambah air ya teman-teman ya Hai seperti ini ya selagi warnanya kita mix aja kita mix aja biar disitu ada kekayaan warna oke di mix aja ya dicampur aja teman-teman warnanya daripada nanti kita membuang cat lebih baik catnya kita buang di kanvas kita seperti ini nah teman-teman eh kita akan bikin tangkainya ya jangan sampai lupa kita bikin tangkainya yang kita siapkan adalah warna putih kuning dan biru perbandingannya 122 oke nah seperti ini teman-teman ini tangkainya Oke ya Terus ini juga oh eh terus yang ini juga oh eh eh oke yang ini juga ini ini juga nah nah sedangkan untuk dahannya kita pakai warna kuning dan merah perbandingnya ya 2 banding 3 kita garis mulai dari atas ke bawah garis 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 seperti ini nah kita perbaiki dulu garisnya oke nah teman-teman akhirnya selesai sudah lukisan kita untuk kali ini dan semoga lukisan ini atau tutorial ini bisa membuat motivasi kalian lebih terpacu lagi ya dan jangan lupa subscribe like share dan komen agar kalian lebih update dalam tutorial kami berikutnya terima kasih selamat malam see you bye bye